Inilah penampilan santri pondok pesantren terpadu Nurul Mustafa dalam arena gembira yang dilaksanakan Sabtu malam lalu. Para santri dengan piawai menampilkan syair maulid, membaca Al-Quran hingga paduan suara dan berbagai atraksi kesenian lainnya. Panitia pelaksana kegiatan Ustadz Mirza mengatakan, pagelaran yang dilaksanakan pertama kalinya ini untuk menanamkan bakat para santri. Sekaligus menempah mental santri, agar dapat menyesuaikan diri pada perubahan zaman. Terinspirasi dari pondok pesantren saya, khususnya pondok gontor berusaha. Jadi saya sebagai pengharian, keputusan dari gontor ingin mengembangkan bakat-bakat santri yang ada di sini melewati acara arena gembira ini. Sudah berapa kali ini bang terselenggara? Hal senada juga disampaikan Ustadz Kadarisman yang mewakili kiai pondok pesantren Nurul Mustofa. Ia mengatakan melalui panggung gembira ini, santri tidak hanya dikenal dengan kemampuannya dalam mengaji dan berbahasa Arab, tetapi juga mampu menunjukkan bakat dan kreatifitasnya dalam bidang lain. Maka anak-anakku sekalian, maka lakukanlah sesuai dengan bakat-bakat kalian, lakukanlah sesuai dengan kreatifitas kalian yang terpenting dalam koridor, tarbiah, ma'ahadi, tarbawi, dan islami. Sesuai dengan siwah pondok, sesuai dengan pendidikan Islam, dan sesuai dengan nilai-nilai islami. Kadarisman berharap melalui arena gembira, santri dapat menemukan minat dan bakatnya, tetapi tetap dalam aturan yang ditentukan oleh agama. Norman Cati Vita Balong melaporkan